Oke, halo semua selamat datang kembali di channel realberto dan di video kali ini gue akan nge-showcase unit baru yang ada di update allstar tower defense yang bisa kita lihat disini ada unit baru yaitu konan dan dia dari naruto shippuden dan disini gue juga ditemani oleh laci belola lagi dan disini juga ada ichigo dimana ichigo baru aja ada b6 nya dan gue kekurangan ichigo jadi gue harus kalian ngegeceh ichigo juga mumpung lagi ada ya dan kalau gitu kita langsung aja untuk nge-summon konan kita sekaligus ichigo kita oke kita langsung aja konan oke jadi disini pada akhirnya kita akan pt juga guys untuk konan kita sayang sekali gems gue berkurang banyak kita pada akhirnya harus pt konan ya disini kita udah dapet konan kita juga udah dapet banyak banget ichigo lebih dari yang dibutuhkan kayak gue butuh cuma 6 B3 nya dan gue kayaknya dapet kayak 12 lebih banyak banget guys tapi kita dapet konan dan karena kita udah dapet konan kita langsung aja nge-ganti unit kita dengan paper dia namanya paper beauty langsung aja equip dan ya ini kita masih pakai konan yang versi level satunya dan kita langsung aja showcase unit baru ini oke guys jadi disini kita udah siap sama unit-unit defense sama duit sebagian dan ya kita langsung aja untuk showcase unit kedua dari upgrade dari upgrade dari update all-star tower defense kali ini ya dan unitnya adalah konan dari naruto shippuden dan untuk harganya untuk upgrade nolnya harga 500 jadi bisa langsung kita taruh pas baru mulai game ya dan kalau misalkan kita lihat disini wuh dia langsung AOE circle guys langsung AOE circle ya dia bisa nge-attack semua yang ada di area nya ya bukan full away tapi AOE circle dan kita taruh aja ya wuh untuk efek dia menembakkan kertas-kertas ya boom 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 tuh 3 kali tung 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 dia langsung nembakin dan untuk statnya dia damage nya baru ditaruh langsung 300 ini masih level 1 tapi damage pas ditaruh langsung 300 ini untuk dem apa tuh upgrade nolnya langsung sakit ya guys abis itu range 40 lumayan gede AOE circle nya juga lumayan bagus dan SPA nya 5 guys ya ini untuk upgrade nolnya menurut gue ini udah lumayan efeknya juga ya efeknya sih biasa aja sih untuk efek ya oke dan lalu untuk upgrade pertama harganya 500 dan dia dapat tambahan range 5 dan damage ditambah 150 kita upgrade aja dan sekarang damage nya jadi 450 untuk range jadi 45 dan SPA nya masih sama 5 dan untuk efek pun juga masih sama sama persis seperti upgrade nolnya ya dan lalu untuk upgrade selanjutnya yaitu upgrade kedua dia akan mendapatkan tambahan range 5 dan damage tambah 150 dan harganya 600 kita langsung aja upgrade dan ya sekarang damage nya itu 600 range nya 50 sebenarnya udah lumayan gede untuk AOE circle nya masih sama dari upgrade nol sebesar ini ya nggak begitu gede tapi lumayan lah ya dan SP nya masih sama dia 5 detik range nya 50 sudah bagus sih untuk range ya kita tinggal set aja di strongest sebenarnya di strongest kita tinggal set aja dan unit ini seperti yang bisa kita lihat untuk upgrade kedua dia masih ground gue nggak tahu ini bakal jadi unit hybrid atau enggak jadi kita upgrade aja untuk upgrade selanjutnya upgrade ketiga harganya 1350 dia tambah range nya 10 dan damage nya ditambah 650 kita langsung aja upgrade boom boom damage nya jadi 1250 range nya 60 dan SPA nya 5 untuk efek efeknya masih sama persis dari awal jadi ya gitu aja sih lalu untuk upgrade keempat harganya 1500 dan disini range nya ditambah lagi 10 guys dan SPA nya sayangnya tambah 2 jadi 7 detik nanti untuk damage dia tambah 2000 sakit banget dan disini ada tulisan furious paper splashes ini kayaknya efek baru ya dari Conan ini kita langsung aja upgrade harga 1500 boom wuh dan seperti yang bisa kita lihat disini untuk AOE circle nya mungkin sebesar Frieza B6 ya kayaknya kurang lebih sebesar Frieza B6 untuk upgrade full nya untuk Frieza B6 kurang lebih sebesar itu dan untuk efek dia kayak apa ya ada paper paper nya tuh eh langsung nyerang ke ground gitu ya dan kalau kita lihat disini untuk upgrade tempat dia masih ground ya nyerang ground gua nggak tahu ini bakal hybrid atau nggak makanya langsung aja upgrade berikutnya harganya 1250 untuk sekarang damage nya 3250 dan nanti ditambah 3000 ya jadi 6250 dan dapat range tambahan 10 lagi udah kayak Frieza ya kalau misalnya kita lihat disini kayak Frieza versi 2 gitu kita upgrade lagi dan ya sekarang untuk damage dia 6250 range 80 dan SP nya 7 untuk SP ya sebenernya biasa aja dan damage sudah lumayan ini dia ada kurang lebih 123456 ada 6 upgrade ya keseluruhan di sini udah lumayan bagus dan di upgrade terakhir dia ada penambahan range nya 20 jadi nanti bakal jadi 100 range tapi dia AOE circle dan damage nya ditambah 4500 ya untuk harga upgrade ke-6 1500 kita upgrade aja boom dan ya sekarang seperti yang bisa kita lihat untuk upgrade terakhir ya untuk level 1 dia masih level 1 dia damage nya 10750 tetapi disini dia bukan hybrid guys itu yang sangat disayangkan dari unit ini dia bukan unit hybrid jadi dia nggak nge-attack air ini lewat nih enak banget ngelewatnya ya kayak sia gitu kan kayak numpang lewat dan dia di kill nya sama kuba dia sayang sekali dia nggak nge-attack air dia cuma nge-attack ground tapi damage nya dia 10750 udah sakit banget untuk segi damage nya ya dan untuk harga harganya juga murah banget harganya itu cuma 7200 ya murah banget range nya bagus untuk circle nya lumayan sebesar Frieza kurang lebih tetapi dia bukan hybrid dan kalau misalnya kita coba tambahin dengan Erwin coba kalau misalnya kita buff Erwin start nya jadi gimana coba kita coba triple stack oke dan sekarang untuk damage nya jadi gede banget guys jadi 32250 wow untuk damage sih dia udah gede banget damage nya gede banget sakit banget tapi yang masih gue sangat sayangkan dia bukan unit hybrid itu aja sih guys tapi untuk decent atau enggak unit ini menurut gue ini unitnya decent soalnya dari segi harga segi damage range SPA semuanya bagus dan ya untuk didapatkan atau enggak gue kurang tahu soalnya masih ada unit-unit selanjutnya yang belum gue lihat juga soalnya ini gue langsung record saat unitnya keluar ya dan ya mungkin sekian dulu untuk showcase Conan makasih untuk kalian semua sudah menonton showcase ini jangan lupa untuk di like jangan lupa untuk subscribe juga dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi karena gue akan upload video STD lagi ya dan ya makasih semua and I'll see you guys on the next video goodbye see ya selamat menikmati